Polisi mendalami motif perampokan yang dilakukan mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso. Sementara itu, Wali Kota Blitar, Santoso tetap menghormati Saman Hudi sebagai atasannya. Usai diperiksa sejak Jumat sore hingga Sabtu dini hari, mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar, keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Jatan Raspolda Jatim menggunakan baju tahanan. Didampingi kuasa hukumnya, Saman Hudi tidak mau berkomentar terkait penangkapan dirinya. Sementara kuasa hukum Saman Hudi menegaskan kliennya akan kooperatif menjalani proses hukum. Polisi kini masih mendalami motif dan sejauh mana peran Saman Hudi dalam kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso pada Desember lalu. Saman Hudi jadi otak perampokan dengan memberikan informasi kepada para kawanan perampok, prihal lokasi dan waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Saman Hudi diduga memberikan informasi saat masih di penjara di lapas Ragen Jawa Tengah akibat kasus swab pembangunan gedung baru SMPN tiga kota Blitar. Karena pasal 56 itu di ayat buahnya dia memberikan bantuan dalam bentuk memberi keterangan juga masuk gelik di bantuan terhadap dendam. Sementara itu wali kota Santoso tetap menghargai Saman Hudi sebagai atasannya meski Saman Hudi ditetapkan sebagai tersangka perampokan rumah dinasnya. Dirinya berharap Saman Hudi segera sadar atas perbuatannya dan dia tak mau menduga-duga apakah di balik perampokan ini ada motif politik. Ya saya tidak bisa menyampaikan ya karena memang itu kondisi yang sulit saya membayangkan karena memang tidak pernah terbayangkan. Makanya kita berdua mudah-mudahan ingin segera memberikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar-benar. Saman Hudi dan Santoso menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Blitar selama dua periode yakni tahun 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2019. Namun di tahun 2018 Saman Hudi terjerat kasus swab sehingga dijebloskan ke penjara. Secara otomatis Santoso yang saat itu menjabat sebagai wakil wali kota naik jabatannya menjadi penjabat sementara wali kota Blitar hingga masa jabatannya berakhir di tahun 2020. Dari Blitar Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan.